Presenter dan pemain film Tara Budiman tidak dapat tiket konser Coldplay di Indonesia, yang rencananya akan digelar November tahun 2023. Tara Budiman sempat ikut berburu pembelian tiket konser Coldplay di Indonesia secara daring. Ia bahkan sampai menunggu beberapa jam. Ia gua ikut, war-war-war semuanya di mana-mana, kata Tara Budiman ketika ditemui di gedung FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Ya paling 10 menit nih, yuk Mas Sarah, lihat Timnas, dapat raih emas di SEA Games 2023 seperti apa? Yang pastinya gua sebagai warga negara Indonesia merasa bangga pada Timnas kita, yang akhirnya 32 tahun nih. Ya betul. Lunggu lama, walaupun memang semalam itu deg-degannya ada, campur harunnya juga ada, dan disitu kita bisa lihat perjuangan Timnas kita untuk mengharungkan nautansa kita. Ya mudah-mudahan sih, enggak cuma sampai disini aja, mudah-mudahan, sepak bola bisa sama dengan bulu tangkis, yang selalu memberikan kebanggaan Indonesia. Ya semoga, apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di dunia sepak bola itu enggak terjadi lagi. Dengan begini, gua seberharap masyarakat kembali lagi percaya kepada sepak bola kita, karena menurut gua semalam itu luar biasa pertandingan yang terbes. Mas Taro kan sempat ada kisruh juga, seperti apa menanggapinya mas Taro? Iya namanya kisruh, apalagi bola satu direbutin rame-rame pasti ada, ya. Jangankan di bola, di rumah tangga aja pasti ada kisruhnya. Waduh, curhatin lama-lama. Kita nikmatin aja, tapi yang penting adalah kita saling dukung, enggak boleh saling menghinah satu sama lain, apapun yang terjadi yang namanya permainan. Pastikan ada sebuah kesalahan hal-hal seperti itu sih. Omer yang paling lo ingat apa-apa, apa ya? Omernya? Gol yang paling lo suka, gol yang punya siapa, yang lo suka. Gola banget itu ya, gol yang paling gue suka, orang gol ngeliat, aduh, itu udah mantep nih. Oke, udah ketinggal. Lah lah lah, ternyata pas pagi tadi gua mendapatkan, oh ternyata sampai 5-2 ya, nah itu dia tuh. Ternyata sampai habis? Apa, kagak, kebetulan karena saya ada pekerjaan lagi ya, gitu, jadi gua gak nonton apa habis. Tapi yang penting, gua memang bukan pencinta bola, tapi sesuatu hal yang membuat gua bangga adalah ya, akhirnya timnas bisa mengharungkan sama pelasa kita di luar negeri. Soalnya kita buat yang dibuat selama, dan top play yang lagi lama ya? Tidak, gua semua-semua worth ticket, worth ticket, worth ticket, worth ticket. Sebenernya gini, ya bagus sih, maksudnya akhirnya, top play, berhasil main di Indonesia. Ya, cuman yang menyebelin adalah, kenapa ticket harus di war, kenapa gak bisa dibikin tiga hari aja? Ya kan, jadi semua penduduk Indonesia tuh bisa kedapatan nonton play play. Kesian loh temen-temen kita yang mungkin gak bisa nonton untuk luar negeri, gitu. Kan mumpung ada di sini, kenapa gak tiga hari aja? Masalahnya, nge-warnya, bukan cuma 100 orang, 200 orang, kan beribu-ribu penduduk Indonesia. Yang dimana semuanya pada main sosial media, dia kalah gua. Berarti ikuti Mas Tala tadi pagi? Alhamdulillah, iya. Dapet gak, dapet gak? Aku sampe nyuruh orang, ada nyuruh temen-temen aku juga, pokoknya kalo lu dapet, apa namanya, beliin gua dulu ya, nanti terserah mau yang mana. Terserah, gua masih ada KTP kok. Berarti gak masalah kategori berapapun ya Mas Tala ya? Alhamdulillah, gak kayak, ya kan ada cicilan 0%. Ngeliat-ngeliat harga tiket termahalnya sampe 11 juta gimana Mas Tala? Ya, menurut gua itu sepadanya dengan orang Indonesia yang sebenernya menurut gua pun, disini orang kaya semuanya, 11 juta apalah buat mereka, buat kita mah kayak lumayan kan itu. Ya, cuman, ya sekali seumur hidup, proklaiman Indonesia, kemuliaan negara kita yang indah. Ya, mudah-mudahan buat promotor ini, saya ngomongin, jangan cuman sehari boleh ya, dua hari gitu. Berarti, berarti tidak akan menyerah. Tar, bakal nyari ke Calong lah, Tar? Tar, bakal nyari ke Calong? Karena di Coldplay itu tuh, gua waktu itu sempet di beberapa tahun yang lalu, pas lagi di luar negeri, gua tuh ngelamar dia tuh, dia lagi fiksi. Mudah-mudahan, waktu sini juga bisa membangkitkan asmara-asmara itu lagi. Tar, tar, bakal nyari ke Calong gak? Bakal nyanyi ke Calong? Bakal nyari ke Calong gak? Bakal nyari, kalau gak dapet di negeri kita sendiri, gua keluar deh gini. Terima kasih, mas Tara. Terima kasih, mas Tara.